dan itu artinya itu artinya geng ya ketika semifinal nanti Malaysia akan bertemu dengan Indonesia semakin seru geng ya semakin seru ini waduh kawan-kawan ya jangan lupa hari Sabtu steady geng ya depan TV ya dilihat ya kan udah lama kita gak berjumpa geng ya we made it today welcome to Planet Sport hot issue, hot moment all about sport, only on Planet Sport yo, what's up re assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai re, bertemu lagi ada saya disini wak lonjong salam lonjong apa kabar kawan-kawan semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu re amin ya rubal alamin semakin mendebarkan geng ya asen boys under 19 ini semakin seru geng karena ketika Malaysia bertemu dengan Thailand ya berakhir dengan skor draw imbang geng ya Malaysia 1 Thailand 1 waduh ini keputusan masa penuh geng ya hmm oke lah dan ini pelatihnya geng short pass basic football oke lah ya dan kita lihat geng ya ini dia kedudukan kumpulan C ya dimana akhirnya Malaysia menjuarai kedudukan kumpulan C ya atau grup C ya Malaysia menjuarai geng ya disini kita lihat ya bagannya seperti apa berhasil menjuarai dan Thailand di bawah Malaysia geng dan itu artinya itu artinya geng ya ketika semifinal nanti Malaysia akan bertemu dengan Indonesia wahahahaha hmm semakin seru geng ya semakin seru ini derby serumpun akan bertemu di hari Sabtu nanti geng ya kita lihat kita lihat apakah Malaysia yang keluar menjadi juara apakah Indonesia geng keluar sebagai juara ini yang ditunggu-tunggu geng ya tetap fair play pertandingan 90 menit ya bener juga ya sudah diposting loh ya dengan Instagram FPM ya jangan lupa Sabtu tanggal 27 nanti ya waktu Indonesia jam 7.30 sementara Malaysia jam 8.30 ya separuh akhir nih geng ya semifinal derby serumpun antara Malaysia dan juga Indonesia ini yang ditunggu-tunggu geng ya wuhuu okelah kita akan melihat geng ya bagaimana pertandingan antara Malaysia versus dengan Thailand geng ya tapi reks seperti biasanya hanya segera mengingatkan untuk kan koni mungkin belum sholat ha jangan lupa sholat dulu so langsung kita mulai geng ini dia pertandingannya ya ini dia starting line up yang ditunggukan oleh Malaysia geng ya ada Faiz Iqwan ya sebagai goalkeeper dan rupa-rupanya kali ini dia cukup diuji ada juga Muhammad Rizwan bin Rosli ada Faris ada Zamirul ada Muhammad bin Abu Khalil ada Pak Fitran Gunalan ada Muhammad Amir ada Daniel ada Aiman ada Arami dan yang terakhir ada Adam Haikal geng ya dan suci-tus ini dia bisa kita lihat ya head coachnya ada Juan Torres Garrido oke kita lihat bagaimana starting line up yang ditunggukan oleh Thailand ya sawadikap cup krumkap ya dan oke menggunakan formasi 4-2-4 ya oke kita lihat ya bagaimana starting line up dan formasi yang akan diturunkan oleh pasukan Thailand ya dan ini dia oke ada Kitty Pong Bunmak ya goalkeeper sekaligus kapten ada Pikanet ada Jet Sapat ada Singa Marasa ada Rapipat ada Thanawood ada Cailan ada Tanakrit Piawat ada Pakawat ada Pong Sakon ya nasib baik ini lidah saya tidak terblit-blit susah mengucapkan nama-nama starting line up dari Thailand dan head coachnya ada Emerson Da Silva oke langsung ya geng kita lihat dan formasi yang digunakan oleh Thailand ya yaitu 3-4-3 geng oke 3 penyerang di depan ya dan 3 defense di belakang Kitty Pong sebagai kapten dan juga penjaga gawang ya alias goalkeeper oke kita lihat disini masih kosong-kosong first half kita bisa melihat ya disini Thailand sangat dominan sekali di babak pertama dan ini dia tendangan contohan pertama dari nomor 7 player Malaysia dan oke rupanya ini dia sebuah kesilapan wah wah sebuah kesilapan sebuah kesalahan yang sangat-sangat awal sekali ya itu dia wah dicuri geng dicuri ya sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali geng aduh apa yang terjadi adik-adik ya mungkin masih belum fokus ya kita lihat disini geng dimenai ke-9 oke 1-0 dan tendangan sudut dari Thailand oke berhasil diamankan oleh penggawa-penggawa harimau muda oke versus dengan the warrior elvan gajah Thailand dan oh apa yang terjadi ah bukan goal ya bukan goal sangat dominan sekali geng ya serangan-serangan dari Thailand dan ini dia serangan-serangan balasan dari Malaysia dan ini dia oh berbahaya masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dari Thailand dan tendangan sudut dari Malaysia player nomor 18 dan sup iya terjadi kemelut berhasil diamankan oleh para player dari Thailand dan sekarang serangan balasan dari Thailand dan sekarang masih Malaysia 1-0 iya pelukan mesra dari penjaga gawang Thailand dan ini dia serangan balasan untuk Malaysia dari Thailand oh oh sebuah kesanan lagi lagi-lagi dan iya berbahaya sekali geng lagi-lagi lagi-lagi ya sangat dominan sekali serangan Thailand geng harus hati-hati ini harus hati-hati Malaysia dan oke berhasil ditangkap tangkapan yang sangat cantik yang ditunjukkan oleh penjaga gawang dari Malaysia Faiz iya dan ini dia lagi-lagi tendangan sudut dan terjadi kemelut iya masih gagal ya oke dan dia sekarang second half ya 1-0 oh ini dia oh ini puncaknya geng ini sebabnya ya akhirnya Thailand diganjar penalti oleh referee ya harus dibayar sangat mahal dan ini dia sebabnya ini ternyata aku gak tau geng aku belum lihat yang ini ya ternyata ada sentuhan ya ada pelanggaran di dalam kotak penalti dari Thailand dan Pak Fitran sebagai sang suktor ya kita lihat hup ya oke oke berhasil menyamakan kedudukan ya finally berhasil menyamakan kedudukan ya Pak Fitran dengan kaki kirinya sangat kencang keras sekali geng ya berhasil menyamakan kedudukan player nomor 11 boom ya oke Indonesia harus berhati-hati ya dengan kedua tim ini baik Malaysia dan juga Thailand oh ada lagi nih geng ada sebuah kesempatan ini ya ah sayang sekali oke dan Thailand masih berusaha untuk mencuri kesempatan dan oh berhasil diamankan oleh pertahanan dari Malaysia dan sekarang serangan balasan dari Malaysia masih Malaysia langsung shooting ke arah tengah dan iiii sebuah kesempatan tapi sayang seribu sayang ah apa yang terjadi dan masih Thailand berusaha shooting oh berada tepat diperlukan sang penjaga gawang Faiz dari Malaysia hari mau muda dan lemparan ke dalam langsung boom bam berhasil ditangkap oleh penjaga gawang dari Thailand ya sampai dengan menit akhir geng ya skor ini masih 1-1 geng nah di injury time juga seperti itu geng kita lihat skornya ini masih 1-1 terus ya dan itu artinya geng artinya ya nah ya artinya Malaysia berhasil menjadi juara grup geng oke gratulation ya gratulation selamat 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 ya kita lihat sekali lagi geng ya ini dia kedudukan kumpulan si ya Thailand berada di bawah Malaysia nih geng ya kita lihat ya 1-1 ya skornya Singapura ketika bertemukan Brunei 2-0 ya Singapura berada di urutan ketiga dan paling bawah ini sebagai judul kunci adalah Brunei geng ya aduh kasian juga ini geng oke selamat lah ya gratulation untuk harimau muda malah ya geng ya terbaik terbaik ya mengekalkan momentum ya dan ini geng yang ditunggu-tunggu geng ya misi saling membantai ini derby serumpun ini dan itu artinya ya di semifinal nanti Malaysia akan bertemu dengan Indonesia bum 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 nah ini ya wuh aku ikut berdebar-debar geng ya sorry geng ya kali ini saya akan mendukung Indonesia geng ya harapan saya Indonesia akan menang harapan saya Indonesia akan menang geng ya pasti harus menang karena ini ada di homenya Indonesia kalau gak bisa menang aduh muka ini taruh mana ini kalau gak bisa menang geng ya dan untuk Malaysia ya waduh kawan-kawan ya jangan lupa hari Sabtu steady geng ya depan TV ya dilihat ya kan udah lama kita gak berjumpa geng ya oke geng gimana gimana menurut kalian ya so gimana geng menurut kalian ya kalau kalian melihat statistik permainan dari kedua tim ini baik dari Malaysia dan juga Indonesia geng nampaknya ini sama-sama kuat ini geng ya betul tak betul tak ini yang ditunggu-tunggu geng ya ini yang ditunggu-tunggu ya jadi harap-harap nanti bila ada salah satu yang kalah pesan saya satu ya TV jangan sampe dilempar geng ya oke geng ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini ya terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir dan saya minta maaf geng apabila kalau ada keserangatan kata ya baik dari alfidu sampai di akhir video ini hanyalah ulasan gurauan saja ya jangan terlalu dianggap serius ya saya war oke tetapi jangan saling menjatuhkan apalagi melecekkan sebuah negara ya oh iya sebelum saya pamit ya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita reaction kita nonton sama-sama boleh silahkan ya kirim link videonya di Instagram Nah disini ya dan akhirnya saya walang cuman dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Malaysia I love you Indonesia bye bye ya re kita ketemu ya hari Sabtu ingat ingat selamat menikmati selamat menikmati hot issue hot moment all about sport only on planet sport selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.